Pemerintah akhirnya menetaskan janjinya untuk menerbitkan revisi peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Sejak terbit pada tahun 2010 silam PP79 ini memang dianggap sebagai penghambat investasi hulu minyak. Lantas apakah PP27 ini mampu menggairahkan kembali investasi hulu minyak di tanah air? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Ketua Apindo Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Semi Hamza. Pak Semi selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami. Pak Semi berkaitan dengan pemerintah telah mengeluarkan revisi peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2010. Akhirnya dikeluarkan pada tahun 2017. Nah ini kan disebutkan tadi oleh Wakil Menteri begitu ya Pak Arcandar Tahar juga sudah menyampaikan bahwa PP ini mengakomodir dari keinginan pengusaha. Nah saya tanyakan sekarang dari Apindo di pengusaha apakah memang betul-betul pengusaha sudah puas dan akhirnya dengan keluarnya PP79 tahun 2010 ini Pak Semi? Iya memang dengan keluarnya PP27 tahun 2017, revisi dari PP79 2010 memang merupakan satu jawaban yang sudah dinanti-nanti oleh investor. Kalau kita balik kembali sebenarnya revisi ini diajukan oleh industri sejak tahun 2011 sebenarnya. Jadi memakan waktu 6 tahun baru ini keluar. hanya perlu kita ingatkan kembali bahwa waktu kita mengajukan perubahan PP79 ini harga minyak saat itu masih di atas 100 dolar. Sehingga memang relevansi terhadap penggerakan eksplorasi dan investasi sangat relevan pada saat itu. Kita tahu saat ini harga minyak sudah di bawah 50 dolar, sudah 3 tahun terakhir. Dan kedua juga keluar isu baru yang tadi sudah dikatakan juga bahwa yang namanya growth split. Sehingga PP ini memang relevansinya tidak ada sama sekali untuk skema growth split karena tidak ada cost recovery. Pak Semi sudah membaca betul ini kira-kira nanti mengenai revisi peraturan pemerintahan yang tahun 2010 nomor 79 ini sudah melihat detail. Dan apakah kemudian itu betul-betul menjawab kebutuhan dari pengusaha paling tidak untuk membuat investasi hulumigas ini kembali bergerak begitu? Saya rasa untuk skema yang PSC konvensional yang sekarang, saya rasa ini sudah cukup banyak. Saya belum baca secara detail karena kami dari industri baru menerima 2 hari yang lalu. Tapi tadi dalam perjalanan ke sini saya sempat membrowse, membaca secara sepintas. Sudah banyak input yang kita ajukan di sana masuk. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa ini memberi kejelasan atau kepastian bagi investor bahwa pengaturan pajak itu adalah sekarang kayak gini dan ada peraturannya. Pak Semi, tapi sebetulnya keadaan di bidang usaha hulumigas saat ini seperti apa sih Pak? Ini saya sempat tanyakan tadi sebelum kita mulai. Ini sebenarnya kondisinya seperti apa ketika sudah begitu banyak perubahan sejak diajukan pada tahun 2011 seperti tadi Pak Semi bilang? Dengan harga minyak seperti halnya industri komoditi lainnya, harga minyak yang turun dari 100, kita sempat peaknya di 140 dolar. Sekarang tinggal kurang lebih 40-45 dolar. Kita bisa bayangkan itu margin yang dikurangi itu sampai 2 per 3-nya. Tentunya sekarang industri hulumigas secara keseluruhan di seluruh dunia sedang lesu. Semua perusahaan memotong khususnya adalah anggaran eksplorasi. Sehingga kegiatan eksplorasi secara umum sekarang memang sangat kecil sekali. Sehingga rebut-rebutan capital ya, capital expenditure di seluruh dunia. Jadi contohnya kayak perusahaan yang bergerak di beberapa negara, mereka masing-masing negara perwakilannya akan berebut kue yang sama. Sehingga kue itu yang tadinya besar yang sekarang lebih kecil. Jadi itu yang sekarang sedang terjadi di industri ini. Dan sementara memang tadi juga saya katakan sebelum acara bahwa harga minyak yang sekarang saat ini di kisaran 40-50 sekarang udah cukup lama ya. Kita tidak mengharapkan bahwa ini akan selama 3 tahun ini. Dan belum ada indikasi bahwa ini harga minyak akan kembali lagi. Setidaknya ke level yang acceptable untuk investasi kembali. Jadi memang sedang lesu secara umum. Dari segi regulasi maupun aturan diterapkan oleh pemerintah, pemerintah Anda saat ini sudah cukup untuk memudahkan pelaku usaha tidak di bidang hulumikasi ini untuk kemudian bergerak begitu? Kita bicara statistik aja lah. Karena saya juga mungkin sulit kalau kita bicara ada peraturan ini yang tidak jelas. Tapi statistik menunjukkan bahwa pengeboran di Indonesia menurun cukup drastis ya. Dalam 5-10 tahun terakhir. Dan itu terus, tendensinya terus menurun. Oke, ini lebih karena komoditas dunia memang lagi turun atau memang karena apa nih? Tidak, kalau saya bilang 10 tahun nggak mungkin. Karena 10 tahun yang lalu harga minyak masih di atas 100 dolar kan. Jadi memang kondisi eksplorasi, khususnya eksplorasi kita memang sangat tidak baik. Itu di sebagian besar juga diakibatkan ketidakpastian yang terjadi di peraturan kita. Contohnya tadi PP79 ini kan memakan waktu 6 tahun. Bisa dibayangkan bahwa bagaimana investor menunggu kepastian ini sejak tahun 2011. Yang akhirnya baru sekarang keluar tahun 2017. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya yang paling disayangkan oleh investor. Bahwa kepastian itu dan kecepatan pemerintah untuk bereaksi terhadap harapan dari para investor. Baik, Pak Semi kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita hajir dari dulu. Pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali. Pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali.